Waalaikumsalam Hari ini saya akan membacakan sebuah hadis Al-Bukhari dan Muslim Dengan tema berkurang hikmah karena kurang taat dan pengertian kukur Yang bukan kukur kepada Allah Misalnya kukur kepada nikmat dan hak Abu Sayyid al-Qudri berkata Rasulullah keluar pada hari naya idulatah atau idulfitri menuju tempat sholat Beliau berjalan mengelewati sekelompok kaum wanita Lalu bersagat Wahai kaum wanita bersedekatlah kalian Karena aku melihat kalian lebih banyak menjadi penghuni neraka Mereka bertanya kenapa demikian Beliau menjawab Kalian banyak menutup dan mengikari kebaikan suami Aku tidak melihat orang-orang yang kurang akal dan agama yang lebih Bisa menguasai seorang laki-laki yang berakal Lagi cerdas lain daripada kalian Kemudian mereka bertanya lagi Rasulullah Apakah kekurangan akal dan agama kami itu? Beliau balik bertanya Bukankah persaksian wanita dengan setengah persaksian laki-laki? Mereka menjawab benar Beliau berkata itulah kekurangan akal wanita Beliau bertanya lagi Bukankah ketika seorang wanita Haid Dia tidak sholat dan tidak kuasa Mereka menjawab benar Beliau bersabda itulah kekurangan agama wanita Hadis Riwayat Al-Buharim Kemudian Abdullah bin Umar berkata Rasulullah bersabda Wahai kaum wanita Besedekatlah kalian dan Berbanyaklah istighfar Memohon ampun Karena aku melihat kalian lebih banyak menjadi komunitas raka Seorang wanita yang cerdas diantara mereka bertanya Rasulullah Kenapa kami yang lebih banyak menjadi komunitas raka? Beliau menjawab Kalian banyak memutuk dan mengingkai boy dan suami Aku juga tidak melihat orang-orang yang akal dan agamanya kurang Yang lebih menguasai orang yang berakal selain daripada kalian Wanita itu bertanya lagi Rasulullah Apakah kekurangan akal dan segala itu? Beliau menjawab Yang dimaksud dengan kekurangan akal adalah Karena kesaksian dua orang wanita Sama dengan kesaksian satu orang laki-laki Ini adalah kekurangan akal Kemudian wanita menghabiskan waktu malamnya tanpa mengerjakan sholat Dan tidak berpuasa di bulan ramadhan karena haid Ini adalah kekurangan pada agama Tadi seriwayat muslim Sekian hadis yang saya bacakan sore hari ini Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua Dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Lebih dan kurangnya Saya mohon maaf Yang benar datangnya atas kekurangan Allah subhanahu wa ta'ala Yang benar dan yang salah Tilap atau keliru datangnya dari saya Dan bagaikan konsep Biasa saya tetap kenal lebih dari saya Sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih